Operasi aman bersama dilakukan di setiap wilayah yang berada di lingkungan masyarakat. Sebagai upaya, dalam pencegahan, penyebaran, dan penanganan COVID-19, masyarakat yang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan di tindak petugas, dengan diberikan masker dan dikenakan sanksi sosial berupa menyapu jalan. Hal ini dilakukan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menyatakan, dari evaluasi penerapan PSBB dan PSBL, angkanya sudah turun dari 23 RW yang zona merah, sekarang sudah 5 RW, sehingga status masih zona kuning, dan melakukan operasi aman bersama serta operasi PCR secara masif di masyarakat. Pembatasan sosial berskala besar tahap ketujuh ini, sejumlah kelonggaran juga diberikan, diantaranya fasilitas olahraga, termasuk tempat ibadah, dan ojol juga telah diperbolehkan mengangkut penumpang. Laporan dan anggaran Dewan Perwakilan Cuman kita tetap berharap masyarakat itu jangan lengah gitu, karena bagaimanapun juga pandemi COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Yang sekarang belum ini tinggal sekolah lah, kalau menurut saya sih aktivitas yang besar, tapi ini juga kita masih menunggu arahan dari pemerintah pemerintah Jenderal. Kalau sekarang kondisinya sudah kuning, itu sudah kuning, terus reproduksi ratenya juga sudah di bawah, sudah 0,65, sudah cukup rendah, dan kita pemerintah sekarang masih melakukan operasi aman bersama, ditambah lagi juga sekarang kita melakukan PCR secara masif.